Kakak adik aku semuanya tangguh orang-orangnya. Bukan tipe orang-orang yang gampang menyerah. I think itu didikan kita dari kecil juga. Perbedaannya kalau kakak aku, satu kata mungkin yang aku bisa talk about her is that C. Angel itu orangnya sangat wise. Kalau C. Angel itu very wise. Kalau Jessica, I would say dia itu multi-talented Jessica. Larissa, aku I have to say that she's the most creative. Yang lucu kita lima bersaudara itu seringkali kita kategoriin each other sebagai introvert, extrovert, introvert, extrovert, introvert. Jadi kayak semuanya selang-seling gitu. Gak tau mungkin karena yang pertama udah introvert, jadi yang kedua jadi extrovert kali gitu ya. Habis gitu ketiga jadi introvert gitu. Terus saya anaknya lumayan, bisa dibilang rebellious sih. Jadi kayak nakal sih. Kayak gak pernah mau dengerin orang tua. Bisa dibilang dijaga sama opa saya ya. Dia orangnya kan lumayan cuek ya. Saya kalau lagi main di playground gitu, kalau jatuh dia tinggalin aja gitu. Dia biarin saya jatuh gitu. In a way it teaches me to be more courageous sih. Jadi saya gak pernah nangis pas kecil gitu. Kita sering bikin kayak tenda-tendaan di kamar. Padahal punya ranjang tapi bikin tenda-tendaan. Biar bisa ngumpul bareng-bareng, dempet-dempetan. Suka bikin tenda? Suka bikin tenda di... Sampai dia sakit. Iya sakit aku yang dimarah. Kita bikin telur jam 6 pagi terus dia muntah kan. Iya. Kita pernah bikin makanan pakai oven barbie. Iya, iya. Terus kita makan. It tastes so bad though. It's so bad. Yang aku juga cukup suka inget-inget gitu dan lucu. Karena adik itu... Si Clarissa dulu kan paling kecil sebelum adik cowok lahir gitu. Jadi waktu dia pertama kali masuk sekolah, dia tuh takut. Jadi dia harus masuk di kelas aku. Kita satu sekolah kan. Cuman beda angkatan kan. Cuman gara-gara itu dia bakal di kelas aku duduk sebelah aku. Karena dia gak mau sendirian gitu. Karena dia gak mau ketemu orang baru gitu kan. Jadi dari kecil kita cukup dekat seperti itu. Kalau sama Valen, kalau sama Bu Valen, lucunya itu kita walaupun cewek gitu ya dua, kita tuh cukup saling suka defense satu sama lain. Jadi pernah aku di sekolah dibully gitu ya. Habis itu Cici datangin orang yang ngebully aku itu. Habis itu, eh kamu ngapain gitu. Sedangkan Cici pernah dikerjain sama cowok jahil gitu. Aku kesel. Ini palah kakak kelas gitu kan. Aku datangin kelas dia. Aku ubrak-abrik mejanya. Palah cowok gitu kan. Jadi kita berdua walaupun kita gak punya kakak laki-laki gitu. Kita karena deket cukup saling protek satu sama lain sih gitu. Kakak saya dulu kayak take care of me so much. I think aku yang paling dimanjakan sih sama my sisters. Jadi gak pernah dibully. Paling kalau berantem gitu sama adik saya sih yang laki-laki. Kan kita anak bungsu berdua kan. Laki dan perempuan gitu. Jadi mungkin dulu kalau sering berantemnya sama dia gitu. Sekarang dua-duanya lumayan manja. Oh anak-anak ini ya rajin-rajin semua gitu. Saya suka itu baca buku dan ceritakan kepada mereka sebelum tidur. Oh gak adanya rewel. Cuma kalau Valencia makannya susah. Susah dia. Jadi mulutnya ditutup rapet gitu. Jadi kita mesti itu dari atas. Itu penjahit. Ada penjahit di atas. Itu sopir di depan. Kalau saya kasih makan di depan gitu. Itu pada manggil. Non-non gitu. No leg ke sana gitu. Terus apa itu. Dia perlu buka mulut. Cepet-cepet saya kasihi makanan. Kalau Pak Ht itu orangnya memang pinter ya. Dia cerdik. Dia sangat-sangat smart gitu ya. Wise kalau Pak Ht itu. Dan orangnya itu selalu mau belajar gitu. Yang saya rasa Pak Ht itu humble gitu. Karena di usianya even yang sekarang pun. Udah termasuk masuk lima puluhan kan. Dia tetap mau belajar dan keep up dengan current situation dan industry dan whatever itu. Sebenernya it takes a lot of humility gitu. To be able to accept the fact that oh udah progressive zaman saya harus bisa ikut catch up. Bu Lili itu orangnya kuat. Cuman keliatannya lembut kan kalau di depan kan. Orang-orang kan ngeliat dia sangat lemah-lembut gitu. Tapi sebenernya orangnya sangat-sangat kuat. Terus orangnya sangat punya iman. Itu yang saya rasa saya harus belajar banyak dari ibu saya. Itu yang aku cukup syukuri gitu ya. Orang tua dari kecil itu gak pernah yang namanya terlalu memfokuskan sama yang namanya kekayaan. Jadi mungkin kontrari itu apa yang orang tahu atau pikir. Salah satu mungkin yang buat aku secara pribadi sangat berdampak gitu ya. In my own journey adalah ketika waktu kita kecil itu kita semua harus pernah yang namanya ngalamin merayakan ulang tahun di Panti Asuhan. Semua pasti kebagian dan harus kebagian itu satu. Dan kedua setiap kali kita ulang tahun kita itu kalau dapat kado kita harus bagi-bagi sama saudara. Dan biasanya saudara yang milih duluan gitu. Padahal kan kita yang ulang tahun kita yang dapat hadiah gitu kok mereka yang pilih-pilih gitu. Tapi dengan those little apa ya kayak ajaran kecil-kecil seperti itu kita belajar untuk bisa berbagi ya kan. Jadi gak bener-bener semuanya selalu tentang aku, aku, aku gitu. Terus mereka berdua tuh dari dulu kan in love banget ya kayaknya hampir sekarang gitu. Jadi chemistry itu juga lumayan inspiring sih. Anak-anak itu dididik mulai kecil lakut sama Tuhan, dia tidak berani macam-macam gitu. Dia pikir Tuhan ada di mana-mana dan tidak berani berbuat salah gitu. Itu baik juga gitu. Karena anak dan menantu saya itu didiknya begitu dari kecil. Tuhan. Tuhan. Tuhan.